Episode ini dimulai dengan Ibu Kunti yang memerintahkan untuk membagi rata apapun yang Arjuna dapatkan. Para Pandawa terkejut mendengar perintah ibunya tersebut, ketika Ibu Kunti menoleh dan menanyakan apa yang terjadi, Drupadi muncul dari balik Arjuna. Piring persembahan yang dipegang Ibu Kunti terjatuh setelah melihat Drupadi, Arjuna pun menjelaskan bahwa dia mendapatkan istri sebagai pemenang swayamwara. Dia sangat menyesalkan perintah dari ibunya, karena tidak mungkin seorang wanita dibagi lima. Drupadi pergi meninggalkan bubuk tersebut, Ibu Kunti berusaha memanggilnya. Ibu Kunti menanyakan pada Arjuna, kenapa menggunakan kata pemberian untuk seorang manusia, sehingga membuat Ibu Kunti salah paham. Ibu Kunti sangat terkejut, sementara Yudhistira sangat kecewa karena ibunya memberikan perintah tanpa menoleh sedikitpun. Drupadi menangis meratapi nasibnya di tepi sungai. Ibu Kunti mencarinya karena merasa bersalah. Ibu Kunti memohon maaf atas kesalahannya, karena yang dia tahu bahwa anaknya tidak pernah berencana untuk mengikuti swayamwara. Drupadi marah karena hal tersebut, namun dia akhirnya mohon maaf pada Ibu Kunti dengan hati yang pilu. Ibu Kunti mengatakan bahwa dia berhak untuk mencabut kembali perintah tersebut, dan dia bergegas untuk memberitahu anak-anaknya agar tidak mengikuti perintah tersebut. Yudhistira dan seluruh saudaranya terdiam memikirkan malapetaka yang akan terjadi karena perintah ibunya tersebut. Ibu Kunti datang dan menyuruh Arjuna untuk segera menikahi Drupadi, dia menyuruh anak-anaknya untuk melupakan perintahnya tadi. Yudhistira menyuruh Arjuna untuk mengikuti apa yang ibu mereka katakan, lalu setelah itu mereka akan mengantar ibunya ke dekat kota Pancala. Lalu Yudhistira dan saudaranya yang lain berencana untuk menjadi pertapa. Yudhistira mengatakan bahwa perintah ibunya tidak bisa dicabut, sehingga mereka berempat tetap memutuskan untuk menjadi pertapa. Bhima mengatakan bahwa mereka berempat akan tetap membujang selamanya. Ibu Kunti menangis mendengar keputusan dari anaknya tersebut. Arjuna datang menemui Drupadi di tepi sungai, lalu Drupadi menanyakan apa sudah ada jalan keluar untuk perintah ibu Kunti. Arjuna mengatakan sangat sulit untuk menemukan jalan keluarnya. Drupadi sangat kecewa mendengarnya. Dia bertanya mengapa dia bisa mengalami situasi sulit ini. Arjuna mengatakan bahwa Drupadi tidak salah dan mungkin takdir yang salah. Arjuna sangat bingung karena tidak memiliki jawaban atas pertanyaan dari Drupadi. Pada akhirnya Arjuna memohon pada Drupadi untuk menikahi kakak tertuanya. Arjuna memohon pada Drupadi untuk menikahi kakak tertuanya demi menyelamatkan seluruh masyarakat daerah Arya agar kakaknya tetap bisa menjadi raja. Lalu Arjuna mengatakan bahwa dia dan saudaranya yang lain akan tetap membujang. Drupadi sangat kecewa mendengar keputusan Arjuna dan tidak terima karena Arjuna memberikan haknya pada orang lain. Drupadi menyesali nasibnya yang menjadi begitu sulit, dia dan Arjuna saling beradu argumen. Pada akhirnya Arjuna mengatakan jika Drupadi tidak menerima keputusan Arjuna, dia harus kembali pada ayahnya dan membatalkan suayamwara Drupadi. Drupadi berkata jika hal itu terjadi maka tidak ada lagi yang mau menikahinya. Arjuna minta maaf pada Drupadi karena dia tidak bisa menemukan jalan keluar lain untuk masalah ini. Kemudian Arjuna meninggalkan Drupadi sendirian di tepi sungai. Drupadi teringat pada lima batu permata yang diberikan oleh Krishna dan pesan Krishna padanya sebelum pergi. Setelah itu Drupadi pergi menemui ibu Kunti dan para Pandawa. Ibu Kunti mengatakan bahwa Drupadi hanya perlu menikah dengan Arjuna dan anaknya yang lain akan tetap membujang. Drupadi mengatakan bahwa hal tersebut bukanlah jalan keluar. Dia mengatakan tidak bisa baginya memberikan ketidakberuntungan untuk garis keturunan yang mulia pandu. Drupadi memutuskan untuk menikahi kelima Pandawa. Tiba-tiba Raja Drupada muncul dan mengatakan tidak mungkin untuk keputusan putrinya tersebut. Raja Drupada sangat marah mendengarnya. Dia mengatakan bahwa bagaimana bisa pemikiran seburuk itu ada pada seorang Brahmana. Yudhistira memohon maaf pada Raja Drupada dan mengatakan bahwa tidak ada rencana untuk membagi kelima putrinya tersebut. Raja Drupada tetap marah dan mengatakan bahwa dia tidak menerima pernikahan tersebut. Raja Drupada mengajak putrinya untuk kembali ke kerajaan Pancalah. Tapi Drupadi mengatakan apa hal ini tidak akan membuat ayahnya dan kerajaan menjadi malu. Raja Drupada menghibur putrinya dan mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah memalukan. Akhirnya Raja Drupada dan Drupadi kembali ke kerajaan. Ibu Kunti sangat menyesali apa yang telah dia lakukan untuk Drupadi dan juga anak-anaknya. Tiba-tiba begawan biasa muncul di hadapan Ibu Kunti dan para Pandawa. Dia mengatakan sudah menduga hal ini akan terjadi maka dari itu dia datang menemui Ibu Kunti dan para Pandawa. Dia mengajak Ibu Kunti dan anak-anaknya bermeditasi untuk masalah yang sedang dihadapi. Raja Drupada dan Drupadi tiba di Pancalah, lalu Raja Drupada memerintahkan seluruh pelayan untuk berhenti mendekorasi karena tidak akan ada pernikahan yang terjadi. Drupadi menetap seluruh penjuru ke tempat di mana harusnya dia menikah dengan Arjuna. Dia menangis meratapi nasibnya yang begitu memilukan. Sri Kandi datang dan melihat adiknya sedang menangis. Dia bertanya pada ayahnya namun ayahnya pun hanya menangis dan terdiam. Sri Kandi menghampiri adiknya itu dan memeluknya. Drupadi mengatakan pada kakaknya bahwa Brahmana tersebut adalah Arjuna dan saudaranya. Dia tidak berani mengatakan pada ayahnya mengenai hal tersebut, lalu Sri Kandi bilang tidak usah memikirkan keadaan mereka lagi. Sementara itu, begawan biasa sedang berusaha memberikan jalan keluar pada para Pandawa dan Ibu Kunti. Dia mengatakan bahwa Hastinapura akan kehilangan Raja yang pantas jika Yudhistira memutuskan untuk tetap membujang. Masyarakat akan mengalami ketidakadilan dan ketidakbenaran jika Duryodhana yang menjadi Raja selanjutnya. Setelah begawan biasa memberikan nasihat pada Ibu Kunti, akhirnya Ibu Kunti memutuskan untuk berhenti bersembunyi dan kembali ke Hastinapura. Ibu Kunti mengatakan bahwa setelah kakak iparnya turun tahta, maka Yudhistira harus menjadi Raja selanjutnya. Sadewa menyanggah perkataan begawan biasa dan menanyakan apakah penting untuk membahas politik di saat seperti ini, Arjuna pun menanyakan hal yang sama. Begawan biasa memberikan nasihat pada Arjuna dan Sadewa, lalu dia mengatakan bahwa hidup Drupadi memang akan sulit dan para Pandawa harus memberikan pengorbanan untuk Drupadi agar hidupnya tidak menjadi lebih sulit. Nakula mengatakan apakah hal tersebut merupakan kebenaran, karena dikhawatirkan masyarakat akan mengikuti yang dilakukan oleh Raja. Dima juga menyampaikan kekhawatirannya. Begawan biasa memberikan nasihat pada mereka dan mengatakan bahwa hal tersebut adalah jalan keluarnya. Setelah memikirkan semua yang dikatakan oleh begawan biasa, Yudhistira mengatakan bahwa mereka akan ke Kampilia dan akan menanggung beban hidup membujang untuk selamanya. Di Kerajaan Pancala, Raja Drupada yang bersedih menjadi kembali emosi ketika melihat para Pandawa dan Ibu Kunti berjalan memasuki kerajaan. Raja Drupada memerintahkan Drestadiumna dan seluruh prajurit untuk membunuh para Pandawa. Dengan penuh emosi, Raja Drupada mengatakan bahwa mereka tidak berhak untuk memasuki kota Kampilia setelah menghina putrinya. Raja Drupada menarik busur panahnya dan hendak memanah Pandawa, tiba-tiba Hrisna muncul dan menghentikan Raja Drupada. Hrisna mengatakan bahwa lima Brahmana tersebut tidak lain adalah lima Pandawa anak dari yang mulia pandu. Dia juga mengatakan bahwa pemenang suayamwara putrinya adalah Arjuna, orang yang selalu diimpikan Raja Drupada untuk bisa menikah dengan putrinya. Raja Drupada terkejut mengetahui hal tersebut dan setengah tidak percaya. Hrisna mengatakan bahwa Raja Drupada harus menyambut mereka, namun Raja Drupada berkata bahwa harusnya para Pandawa sudah dihukum karena perbuatan mereka yang dianggap membuat malu Pancala dan menjadi alasan kesedihan Drupadi. Raja Drupada sangat kecewa lalu menarik busur panahnya untuk menyerang para Pandawa, namun Hrisna menghentikannya dan mengatakan bahwa penderitaan Drupadi semuanya disebabkan oleh Raja Drupada sendiri. Hrisna mengingatkan akan masa depan yang diharapkan oleh Raja Drupada pada saat kelahiran Drupadi, ketika teringat hal tersebut Raja Drupada pun sangat marah pada dirinya sendiri dan menembakkan panahnya ke langit. Hrisna mengatakan Drupadi akan mendapat semua penderitaan di hidupnya karena permintaan dari Raja Drupada, namun Drupadi tetap dapat mengatasi semua masalahnya dan menjadi salah satu wanita hebat di masa depan. Hrisna kembali mengatakan pada Raja Drupada untuk menyambut kelima menantunya, dengan berat hati Raja Drupada pun akhirnya melakukan hal tersebut. Sementara itu, Drupadi sedang sangat bersedih kemudian Hrisna menemui Drupadi yang menyendiri di kamarnya. Dia datang untuk menanyakan bagaimana perasaan Drupadi karena keputusan yang telah diambilnya. Drupadi menangis mendengar pertanyaan tersebut, kemudian Hrisna berusaha menenangkannya. Dia masih tidak mengerti akan takdirnya, dia sangat sedih karena menikah dengan lima pria merupakan sebuah perbuatan yang tidak bermoral, namun di sisi lain dia juga tidak bisa membiarkan empat saudara Arjuna membujang untuk selamanya. Dia terpaksa mengambil keputusan berat untuk menikahi lima Pandawa, lalu Hrisna mengatakan bahwa Drupadi ternyata telah memikirkan kebahagiaan begitu banyak orang. Menurut Hrisna keputusan yang diambil Drupadi merupakan sebuah kebenaran dan itu adalah keputusan yang tepat. Walaupun Hrisna tetap mengatakan bahwa menikahi lima pria merupakan perbuatan tidak bermoral, namun kasih sayang Drupadi yang berdasarkan kebenaran membuat keputusan yang diambilnya adalah hal yang benar. Lima batu permata yang diberikan Hrisna pada Drupadi merupakan dasar bagi Drupadi dalam mengambil keputusan tersebut, dan lima batu tersebut merupakan lima pilar kebenaran. Krishna memberikan banyak nasihat pada Drupadi mengenai kebenaran. Drupadi masih bertanya-tanya bagaimana caranya hidup dengan lima suami, lalu bagaimana caranya untuk berbuat adil dan memenuhi semua kewajibannya. Dia juga masih khawatir dengan pikiran-pikiran yang akan timbul di masyarakat. Hrisna berusaha menenangkan Drupadi, dia mengatakan bahwa Drupadi terlahir dari api dan api adalah pemurni. Api akan memurnikan dan menghancurkan semua yang jahat. Hrisna meminta Drupadi untuk tidak khawatir dan mengatakan kapanpun Drupadi membutuhkan bantuannya maka dia akan datang. Drupadi harus menanggung kelima pilar kebenaran yang dimilikinya sekarang dan siap untuk ke Hastinapura. Duryodhana dan Karna yang tiba di Hastinapura, namun kemudian terhenti di gerbang karena Sang Kuni yang berniat untuk kembali ke Gandara karena dia merasa sudah tidak memiliki urusan lagi di Hastinapura. Duryodhana bertanya kenapa pamannya melakukan hal itu, lalu Sang Kuni mengatakan bahwa keponakannya itu tidak mungkin dinobatkan sebagai raja karena para Pandawa masih hidup. Duryodhana mengatakan bahwa dia tidak takut mengenai hal itu dan dia merasa bisa menyerang para Pandawa dengan seluruh pasukan yang dimiliki Hastinapura. Sang Kuni mengatakan bahwa hal tersebut merupakan hal bodoh karena saat pangeran mahkota sebelumnya masih hidup, maka Duryodhana tidak bisa dianggap sebagai pangeran mahkota. Karena mengatakan pada Sang Kuni untuk tidak usah merasa khawatir karena dia akan menggunakan kemampuannya untuk membantu Duryodhana, namun Sang Kuni terlihat seperti meragukan persahabatan antara Karna dan Duryodhana. Hal tersebut dikarenakan kebenaran dan kebaikan yang masih ada dalam diri Karna, sehingga Sang Kuni menganggap bahwa hal tersebut merupakan sebuah halangan. Terjadi adu argumen antara Karna dan Sang Kuni, sementara Duryodhana merasa khawatir mengenai posisinya. Lalu Duryodhana menanyakan solusi atas permasalahan tersebut, kemudian Sang Kuni mengatakan bahwa solusinya adalah Duryodhana harus segera dinobatkan sebagai raja sebelum para Pandawa kembali ke Hastinapura. Sementara itu di pancala, upacara pernikahan antara Drupadi dengan kelima Pandawa akan mulai dilakukan. Sebelum upacara dimulai, Raja Drupada bertanya pada begawan biasa mengenai kebahagiaan Drupadi di masa depan atas pernikahan yang terjadi. Begawan biasa mengatakan bahwa para Pandawa harus memberikan sumpah tambahan dalam pernikahan mereka, dan para Pandawa memutuskan bahwa merekalah yang akan mengabdikan diri pada Drupadi. Jadi, pada setiap tahun Drupadi hanya harus memenuhi kewajibannya pada satu suami saja, dan pada setiap pergantian tahun Drupadi akan melakukan meditasi di depan api suci untuk memurnikan dirinya kembali. Kemudian para Pandawa juga memutuskan akan bermeditasi pada setiap pergantian tahun. Raja Drupada bertanya lagi pada begawan biasa, dia menanyakan mengenai kemungkinan yang akan terjadi pada putrinya jika para Pandawa memiliki istri lain. Lalu, Dima menjawab bahwa pertanyaan tersebut hanya tepat ditujukan untuknya, karena itu dia berjanji tidak akan pernah membawa istri pertamanya ke kota tempat mereka tinggal, dan menyatakan Drupadi sebagai ratu satu-satunya. Upacara pernikahan pun dimulai, walaupun begitu tidak terlihat wajah bahagia di antara para Pandawa maupun Drupadi. Raja Drupada juga masih terlihat sedih atas pernikahan putrinya. Upacara pernikahan dilakukan bergantian antara Drupadi dengan para Pandawa. Mereka mengelilingi api suci dengan tidak sedikitpun kedembiraan yang terlihat. Setelah upacara pernikahan selesai, Ibu Kunti membawakan mahkota untuk Drupadi yang kemudian para Pandawa memasangkan mahkota tersebut secara bersama-sama pada kepala Drupadi. Dengan demikian, Drupadi resmi menjadi istri dari kelima Pandawa. Ibu Kunti mengatakan bahwa tugas Drupadi lima kali lebih sulit daripada wanita pada umumnya, karena hal itu maka Ibu Kunti yang menyerahkan lima putranya pada Drupadi dan hanya Drupadi yang punya hak untuk menasihati para Pandawa, kebalikan dari tradisi di mana pihak wanita yang diserahkan pada pihak pria. Setelah itu Pandawa dan Drupadi melanjutkan ritual pernikahan mereka hingga selesai. Hrisna mengampiri Ibu Kunti yang sedang terlihat memikirkan sesuatu, lalu seakan mengetahui apa yang sedang dipikirkannya, Hrisna mengatakan bahwa orang tua memiliki kualitas yang luar biasa yaitu kesabaran dan ia mengatakan bahwa Ibu Kunti harus memiliki kesabaran itu pada saat ini. Setelah mengatakan hal tersebut, Hrisna pamit untuk pergi. Sementara itu, di Hastinapura saat Raja Destra Rastra dan Ratu Gandhari sedang makan, Sangkuni datang dengan tergesa-gesa dan memberitahu bahwa Duryodhana telah mengambil sumpah yang mengerikan. Duryodhana telah kehilangan kendali karena penghinaan yang diterimanya di Pancala. Sangkuni berusaha menghasut Raja Destra Rastra untuk percaya dengan yang dia katakan, lalu Sangkuni juga menghasut Ratu Gandhari. Sangkuni mengatakan bahwa Duryodhana sudah mengambil sumpah untuk membunuh kuda putih dari Aswamedajatnya. Ratu Gandhari yang mendengar hal tersebut sangat terkejut kemudian ia mengatakan bahwa hal tersebut merupakan sebuah dosa besar dan menyuruh suaminya untuk menghentikan Duryodhana. Di luar Istana Hastinapura, Duryodhana telah menyiapkan prosesi untuk mengorbankan kuda putih Aswamedajatnya dan akan mandi dengan darahnya dengan tujuan untuk menebus kelemahan kerajaan Hastinapura. Ketika prajurit hendak membunuh kuda putihnya, tiba-tiba Raja Destra Rastra menghentikan hal tersebut. Ratu Gandhari menanyakan apa yang sedang anaknya lakukan dan siapa yang menyuruhnya melakukan hal tersebut. Duryodhana mengatakan hal tersebut atas perintah Raja Drupada dari Pancala, namun Raja Destra Rastra mengatakan kuda putih Aswamedajatnya tidak boleh dibunuh seenaknya karena menyimbolkan kekuatan dan juga kehormatan suatu bangsa. Setelah mendengar hal itu, Duryodhana bangkit menghampiri ayah dan ibunya lalu berkata tidak ada gunanya mempertahankan kuda tersebut tetap hidup saat rekutasi kerajaan Kuru tidak lagi berharga. Raja Destra Rastra mengatakan bahwa Duryodhana melakukan kebodohan karena menurutnya kekuatan Hastinapura masih ada di hati para musuh. Duryodhana tertawa mendengar hal tersebut dan mengatakan bahwa itu hanyalah imajinasi dan berusaha menghasut Raja Destra Rastra. Setelah mendengar hal tersebut, Ratu Gandari mengatakan bahwa tidak mungkin melakukan hal tersebut karena Raja Destra Rastra hanyalah pelaksana Raja dan pengawas untuk bakal calon penerus kerajaan, jadi dia tidak memiliki hak untuk melakukan Aswamedajatnya. Mendengar hal itu Duryodhana pun berbicara dengan sebuah perumpamaan yang artinya bahwa ayahnya sudah tidak berguna lagi. Duryodhana meminta pada ibunya untuk menobatkan dirinya sebagai Raja Esok di pagi hari, dan Lusa Duryodhana akan mengumumkan pada seluruh daerah Aryawarta bahwa dirinya akan melakukan Aswamedajatnya. Raja Destra Rastra meminta Duryodhana untuk tenang dan menunggu Bisma datang, setelah membicarakan hal tersebut dengan Bisma baru dia akan membuat keputusan. Namun, Duryodhana tetap memaksa ayahnya untuk melakukan penobatan dirinya sebagai Raja. Ratu Gandari yang mendengar hal tersebut, mengatakan jika Duryodhana dinobatkan sebagai Raja maka dia dan suaminya harus menjadi seorang pertapa. Namun, Duryodhana tetap memaksa dan mengatakan bahwa ibunya harus melakukan pengorbanan tersebut untuk bangsa kuru. Duryodhana memberi pilihan, jika dirinya tidak dinobatkan, maka pedangnya akan memenggal kepalanya atau kepala kuda putih Aswamedajatnya. Drupadi yang pamit pada ayahnya untuk pergi mengikuti para suaminya, dia berharap dapat membawa keberuntungan dan memberikan keberuntungan untuk pancala. Vidura terkejut ketika melihat Drupadi menikah dengan kelima Pandawa. Drupadi juga berpamitan dengan Drestadiumna dan Krishna, dia berharap agar Krishna tetap melindungi dan menguji kebenarannya. Krishna memberikan nasihat pada Drupadi dan mengatakan bahwa Drupadi akan membuat seluruh dinasti kuru dibersihkan dan dimurnikan. Sri Kandi menangis dan sangat sedih karena harus berpisah dengan adiknya. Yudhistira mengatakan bahwa jika Krishna bisa ikut ke Hastinapura, maka akan sangat menyenangkan, namun Krishna tidak bisa ikut karena harus segera kembali ke Dwaraka. Arjuna juga berharap bisa segera bertemu kembali dengan Krishna, dan Krishna mengatakan bahwa mereka akan segera bertemu kembali secepatnya. Drupadi dan para Pandawa pergi meninggalkan pancala diiringi dengan kesedihan dari orang-orang yang menyayangi mereka. Setelah para Pandawa dan Drupadi meninggalkan pancala, Krishna menghampiri Widura yang sedang menatap kepergian mereka dengan wajah yang tidak bahagia. Widura menanyakan pada Krishna bahwa bagaimana bisa satu wanita menikahi lima pria. Krishna menjawab bahwa lima Pandawa tersebut merupakan simbol dari kekuatan yang sama dan pernikahan ini demi kebaikan semua orang. Krishna berkata bahwa hidup mereka memang tidak akan mudah, namun hidup mereka pasti akan indah. Sementara itu di Hastinapura, Raja Destra Rastra sedang bersedih dan mengingat kembali masa lalunya yang dipenuhi dengan ambisi untuk menjadi raja dan ambisi anaknya yang juga sangat ingin menjadi penerusnya sebagai raja. Ambisi tersebut pada akhirnya menghancurkan hati dan hidupnya saat ini karena ia menyadari bahwa hal tersebut merupakan sebuah kesalahan. Saat sedang bersedih di atas tahtanya, tiba-tiba Ratu Gandhari datang menemui suaminya. Raja Destra Rastra mengatakan pada istrinya bahwa dia sangat sedih karena anaknya menyuruhnya untuk lengser dan melakukan tapa berata. Ratu Gandhari pun sangat sedih karena anaknya melakukan hal yang tidak pernah diharapkannya, tapi dia yakin bahwa anaknya itu masih punya cinta dan rasa hormat pada dirinya dan suaminya. Raja Destra Rastra sadar bahwa ambisi yang dimilikinya mengalir juga pada Duryodhana dan menghancurkan dirinya sendiri sekarang. Dia telah membuat keputusan akan menobatkan Duryodhana sebagai raja meski dengan berat hati. Keesokan harinya upacara penobatan Duryodhana sebagai raja dilaksanakan. Saat hendak memulai upacara tersebut, Guru Kripa mengatakan untuk menunggu bisma terlebih dahulu karena tidak benar jika melakukan upacara penobatan tanpa menunggu bisma. Namun Raja Destra Rastra mengatakan bahwa kadang hal yang salah menjadi hal yang penting dan dia tetap memerintahkan untuk memulai acara penobatan Duryodhana. Acara penobatan Duryodhana untuk menjadi raja pun dimulai. Namun saat Duryodhana hendak dimahkotai dengan mahkota raja oleh Raja Destra Rastra tiba-tiba bisma datang dan menghentikan hal tersebut. Bisma menghentikan Raja Destra Rastra yang hendak memahkotai Duryodhana sebagai raja yang baru. Dia bertanya siapa yang mengizinkan Raja Destra Rastra untuk menobatkan Duryodhana sebagai raja penerusnya. Sang Kuni menjawab hal tersebut dan menanyakan apakah seorang raja perlu meminta izin untuk mengambil keputusan, bisma menyuruh Sang Kuni untuk menutup mulutnya. Dia mengatakan bahwa dia adalah yang memimpin dan melindungi Raja Hastinapura dan jika Sang Raja salah maka dia akan menghadang jalan raja tersebut karena itulah penting untuk meminta izin darinya. Sang Kuni lalu bertanya bagaimana bisa dia menentang dan mengangkat senjata pada Hastinapura karena dia sudah bersumpah untuk tidak menentang dan mengangkat senjata pada Hastinapura. Bisma menjawab bahwa dia telah bersumpah untuk memastikan tahta Hastinapura jatuh pada orang yang tepat jika dia melihat ketidakbenaran maka dia pasti akan mengangkat senjata untuk melawan ketidakbenaran tersebut. Lalu dia menantang apa ada yang bisa menghadapinya saat ini kemudian karena mengatakan bahwa jika dia diperintahkan oleh Raja Hastinapura maka dia siap untuk melawan Bisma. Mendengar hal itu, Bisma memerintahkan Raja Destrarastra untuk menyuruh karena melakukannya. Bisma mengatakan bahwa penobatan Duryodhana sebagai pangeran mahkota tidak ada nilainya karena Yudhistira dan saudaranya masih hidup hingga saat ini. Mendengar hal tersebut, Raja Destrarastra mengatakan bahwa menobatkan Duryodhana sebagai raja adalah hal yang tidak mungkin. Sangkuni bertanya mengenai keberadaan para Pandawa sekarang, Bisma mengatakan bahwa Widura sedang ke Kampilya untuk menjemput mereka kembali ke Hastinapura. Namun, Raja Destrarastra mengatakan jika dalam waktu seminggu para Pandawa tidak tiba di Hastinapura, maka Duryodhana akan tetap dinobatkan menjadi raja selanjutnya. Bisma mengatakan tidak perlu menunggu hingga seminggu, bahkan tidak sampai sehari, karena mereka telah sampai di Hastinapura dan upacara penyambutan mereka sudah dimulai. Para Pandawa telah tiba di Hastinapura dan mulai menaiki tangga masuk istana, Yudhistira pun memberi salam pada Raja Destrarastra dan Ratu Gandari. Ratu Gandari kemudian bertanya mengapa mereka tidak langsung kembali dari warna berata bila mereka masih hidup. Yudhistira menjawab bahwa ia hanya berusaha memenuhi tanggung jawabnya. Kemudian Raja Destrarastra ikut bertanya kenapa sekarang mereka kembali ke Hastinapura dan berubah pikiran. Lalu Yudhistira menjawab bahwa ia hanya mengikuti jalan hidup kebenaran. Yudhistira kemudian memberi salam pada Bisma, setelah itu giliran Bima yang memberi salam pada Raja. Bima berkata pada Raja Destrarastra bahwa jika kakaknya bisa hidup di hutan bersama rakyat biasa, maka ia juga bisa hidup di istana dan menjadi seorang raja yang baik di masa depan. Bima mendengar hal tersebut. Lalu Drupadi memberi salam pada Ratu Gandari. Ratu Gandari mengatakan harus menyambut Drupadi dan Arjuna secara bersama-sama karena mereka adalah pasangan yang baru menikah. Saat Arjuna dan Drupadi akan diberikan upacara penyambutan, para Pandawa tiba-tiba maju serentak dan Arjuna mengatakan bahwa mereka berlima yang harus disambut karena mereka semua sudah menikah. Raja Destrarastra kemudian menanyakan di mana keberadaan menantu yang lain. Yudhistira menjawab dan mengatakan bahwa mereka berlima sama-sama telah menikahi Drupadi. Ratu Gandari terkejut dan piring pemujaan terjatuh dari tangannya, semua orang yang ada di sana pun sangat terkejut. Terima kasih telah menonton!